Menjalani kehidupan di pedalaman tentu adalah hal yang berbeda saat masih berada di perkotaan. Saya harus menyiapkan diri dan mental dengan keadaan-keadaan tertentu yang tak selalu mudah didapatkan saat ada di pedalaman. Sebelum ke pedalaman, saya mempunyai pengalaman mengajari anak-anak kelas 6 SD, les privat untuk persiapan ujian air sekolah. Dan saya senang mengajari mereka, itu menjadikan salah satu alasan bagi saya memberanikan diri mengambil langkah untuk menjadi guru pedalaman di hiayasan tangan pengharapan yang pada dasarnya saya bukanlah dari latar pendidik. Perkenalkan, nama saya Brian Sondang, umur 26 tahun, asal dari kota Manado, Sulawesi Utara. Hidup sebagai seorang guru di pedalaman Pegunungan Pulau Seram adalah kehidupan baru yang saya jalani sekarang. Kurang lebih sudah tiga bulan menjadi seorang guru di FLC Rumah Soal, hari-hari saya lalui dengan mengajari anak-anak kelas 1 mengenal huruf, berhitung mengenal warna. Namun terkadang juga saya masuk di beberapa kelas besar yang tidak ada gurunya untuk mengisi jam pelajaran yang kosong. Untuk itu, saya harus menyiapkan diri untuk masuk di kelas berapa saja. Saat mengajar di kelas besar, ternyata masih ada di antara mereka yang belum lancar membaca, berhitung, meskipun mereka sudah berada di kelas besar. Menjadi guru ternyata tidaklah mudah. Mengajari anak-anak mengenal huruf, angka, membaca kata yang sederhana memang terdengar mudah. Namun di sisi lain, saya juga harus menghadapi tingkah anak-anak yang terkadang susah diatur. Beberapa anak memiliki daya tangkap yang kurang, sehingga hal tersebut melatih kesabaran dan memaksa saya untuk terus berinovasi melalui pembelajaran yang kreatif, mengajari anak-anak di sekolah maupun mengajari mereka saat bimbingan belajar. Melalui guru pedalaman, saya belajar mengembangkan potensi diri saya dengan keterbatasan yang ada di pedalaman. Seperti ada peribahasa yang berbunyi, jika pedang diasah, maka semakin tajaplah iya, tapi jika tidak, maka hanya akan menjadi pedang yang tumpul. Sama halnya dengan potensi diri, jika tidak dikembangkan, hanya akan mati begitu saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Rumah Soal, Seram Bagian Barat, Maluku. Helping people live a better life.